Assalamualaikum Wr. Wb saya Bu Harliana bagaimana kabarnya kalian semua semoga dalam keadaan sehat kita melanjutkan lagi untuk pertemuan PA KPNB kali ini untuk pertemuan yang ke-16 mari kita berdoa dulu sebelum kegiatan ini dimulai berdoa disilakan berdoa selesai sesuai dengan RPP tercantum di RPP itu adalah tugas untuk didiskusikan terkait hal adaptasi psikologi dan fisiologis pada ibu hamil namun karena ini PJJ kita akan melakukan tugas yang sama namun tekniknya berubah dimana disini kita akan mengkaji laporan mahasiswa yang dilakukan di rumah masing-masing pengkajian terhadap adaptasi fisiologis dan psikologis pada ibu hamil ini silakan boleh anda mengkaji pada saudara anda di rumah yang satu rumah atau mungkin berdekatan yang sedang hamil ataupun baru memiliki bayi ataupun kalau tidak ada bisa kita meminta bantuan dari ibu yang sudah pernah melahirkan anda pengkajian yang dilakukan itu adalah pengkajian tentang data subjektif nanti silakan anda tulis dulu nama dan memnya terus laporannya dibuat dalam bentuk upload jadi nanti saya berikan bentuk wordnya untuk diketik apa yang terjadi pada ibu hamil atau ibu anda pada saat hamil atau saudara anda saat hamil nah itu kemudian diketik disitu berikan penjelasan sesuai dengan teori yang sudah pernah kita bahas bila ada yang belum terbahas di materi sebelumnya kita bisa mencoba untuk mencari referensi lain secara online bisa dari jurnal ataupun sumber buku lainnya disini yang pengkajian data adalah yang pertama nama ibu atau identitas pasien kita atau klien kita berserta suami ini dibuat inisial agar tidak diketahui oleh siapapun kemudian untuk alamat cukup dicantumkan alamat kecamatan atau desanya juga boleh tidak perlu ditulis alamat lengkap kemudian data yang terkait kebidanan disini kita mengkaji riwayat menstruasi sebelum hamil apakah ibunya itu mengalami menstruasi bila iya menarsnya kapan menars itu berarti menstruasi pertama kali kemudian banyaknya berapa kali lamanya berapa hari warnanya seperti apa tidak menstruasi dari kapan kemudian saat hamil terjadi mens atau tidak dari pengkajian menstruasi tersebut kemudian kita jelaskan lagi kenapa ada perubahan dari sebelum hamil dan saat hamil misalnya contohnya saat hamil tadinya mensnya sebulan dalam satu minggu kemudian satu minggu maaf ya satu minggu dalam satu bulan kemudian setelah saat hamil kok tidak menstruasi nah ini kita jelaskan mengapa atau apa yang terjadi perubahan yang pada ibu tersebut kemudian riwayat kehamilan kita mengkaji pada saat trimester satu apa yang dirasakan ibu mungkin mual muntah pusing atau mual saja atau yang ada sampai merasakan hiper emesis gravidarum nah itu kita kaji kemudian pada trimester dua apakah ada yang masih mual muntah pada trimester dua sampai trimester tiga atau sudah ada kondisi yang lebih baik daripada trimester satu nah ini bisa kita sebutkan disitu kemudian pada saat trimester tiga apa yang ibu rasakan misalnya tiba-tiba kok mules terus nanti hilang lagi atau nyeri punggung kemudian nyeri kaki atau masalah-masalah lainnya yang terjadi pada trimester tiga kemudian dijelaskan mengapa perubahan itu terjadi jelaskan pada saat masing-masing trimesternya misalnya trimester satu tadi merasakan mual muntah anda jelaskan di bawahnya mual muntah itu terjadi karena seperti apa kemudian trimester dua juga misalnya tidak ada keluhan anda jelaskan anda jelaskan di situ mengapa tidak ada keluhan hal ini disebabkan karena ada bab obviamente seperti itu silahkan dijelaskan kemudian trimester tiga misalnya nyeri punggung atau perut kadang-kadang ada kontraksi kadang-kadang tidak itu anda jelaskan mengapa hal itu terjadi itu sebagai contoh tidak mutlak untuk dijawab silahkan anda mengkaji apa yang ibu rasakan pada kehamilan tiap trimesternya sudah paham sampai disini kalau begitu kita lanjutkan untuk halaman berikutnya ada riwayat psikologis riwayat psikologis misalnya pada kehamilan trimester 1 ada ibu yang datang atau trimester 1 merasa seneng kemudian ada yang merasa sedih atau mungkin ada yang merasa biasa-biasa saja kemudian ada juga yang perubahan pada trimester 1 si ibunya merasakan sebel kenapa bisa hamil muntah lagi pokoknya apa yang ibu rasakan pada trimester 1 apakah mengalami kenyamanan atau tidak kalau tidak disebutkan kemudian apakah ibunya mencari informasi lebih lanjut mencari-cari benar tidak si hamil untuk memastikan kehamilannya itu ibunya mencari-cari informasi apakah dia melakukan seperti itu dan trimester 2 bagaimana psikologisnya ibu mungkin merasa nyaman atau merasa tambah sebel atau tambah tidak nyaman itu silakan dijelaskan termasuk yang pada trimester 3 nah ini perubahan secara data subjektif kita mengkaji langsung kepada pasien atau klien kita terkait dengan adaptasi fisiologis dan psikologis pada ibu hamil saya tekankan sekali lagi disini boleh pada ibu hamil yang saat ini hamil atau ibu yang sudah pernah hamil atau baru melahirkan atau kalau tidak ada pengkajian pada ibu anda yang sudah melahirkan sambil mengingat ingat bu waktu itu ibu melahirkan saya seperti apa kondisinya nah itu silakan dikaji kemudian data kebiasaan sehari-hari kita mengkaji ambil porsi rata-rata jadi bu waktu sebelum hamil makan berapa kali makan 2 kali saat hamil 9 kali wow itu luar biasa nah anda bahas itu mengapa hal ini bisa terjadi kemudian jenis makanannya apa yang perubahan ibu hamilnya saat hamil atau setelah hamil saat hamil dan sebelum hamil maksud saya mohon maaf kemudian saat makan ada keluhan atau tidak ada makanan pantangan atau tidak kita kaji sebelum hamil dan selama hamil itu bisa kita kaji makanan waktu ibu hamil ada pantangan tidak dan sebelum hamil ada pantangan tidak anda kaji nah kemudian anda jelaskan bahwa apa yang beredar di masyarakat atau apa yang menjadikan pantangan ibu tersebut benar atau tidak kemudian eliminasi frekuensi buang air besar sebelum hamil itu berapa kali dan selama hamil itu berapa kali ada keluhan atau tidak kemudian begitu juga dengan BAK sama BAB selama hamil ada keluhan atau tidak nah itu ada perubahan atau tidak anda jelaskan kemudian pola tidur pola tidur siang sebelum hamil selama hamil ada keluhan atau tidak bagaimana tidur malamnya nyenyak atau tidak bisa tidur atau tidak berapa jam tidur siangnya juga berapa jam ada keluhan atau tidak itu kita jelaskan bagaimana yang ini sudah jelas untuk selanjutnya adalah data objektif yaitu tanda yang didapatkan data yang didapatkan dari pasien langsung jika itu pasien waktu hamil kita ketemu pada saat pengkajian langsung dengan ibu hamil tetapi jika tidak karena ini dilakukan di rumah cukup anda tanyakan apa yang pernah ibu rasakan pada bagian jantung kemudian bagaimana perasaan suhunya kira-kira dan bagaimana tekanan darahnya pada saat hamil kemudian berat badan sebelum hamil berapa berat badan saat hamil berapa silahkan dikaji misalnya anda menanyakan bu waktu hamil berat badannya berapa kilo sebelum hamil memangnya berapa kilo itu anda bahas mengapa hal tersebut terjadi kemudian pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki sebenarnya sampai ujung kaki ada kekurangan ujung rambut sampai ujung kaki anda kaji bagaimana rambutnya misalnya rontok mukanya ada bentuk warna kulit kehitaman kemudian matanya bagaimana hidung normal atau tidak telinga mulut leher dan dada dada ini meliputi bagian payudara bagaimana payudaranya apakah payudaranya lebih besar daripada sebelum hamil kemudian bagaimana bentuk putihnya bagaimana warna areolanya anda jelaskan mengapa itu bisa terjadi nah kemudian ada di bagian perut di bagian perut kita ingat ada teori liana migra liana alba serigrafi darum itu anda tanyakan ke ibunya atau anda lihat apakah mengalami hal tersebut kenapa hal tersebut terjadi itu yang anda lakukan kemudian di bagian kaki apakah ada pembengkakan atau tidak sebelum hamil dan pada saat hamil adakah perbedaan atau perubahan jika iya apa yang menyebabkan atau jika tidak pun dijelaskan mengapa ada ibu hamil yang tidak mengalami perubahan itu sampai di sini ada yang ingin ditanyakan silahkan masuk ke dalam kolom komentar terima kasih selanjutnya di bawah ini saya sertakan teori-teori yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya namun anda untuk lebih lengkapnya bisa membaca atau mereview kembali materi-materi terkait dengan adaptasi fisiologis dan psikologis pada ibu hamil atau pada kehamilan yaitu pada materi 2 sampai dengan materi 8 di sini saya terangkan kembali namun tidak semuanya silahkan lebih lengkapnya yang saya jelaskan tadi ada di setiap pertemuan ke-2 sampai dengan pertemuan ke-8 kita ingat kembali konsepsi konsepsi ini disebut juga dengan fertilisasi atau pembuahan konsepsi ini adalah bertemunya sel telur dengan sel sperma kemudian pembuahan atau konsepsi ini juga merupakan awal kehamilan dimana satu sel telur dibuahi oleh satu sel sperma nah ini disebabkan karena adanya ovulasi yaitu pelepasan sel telur pada sekitar hari ke-14 sebelum menstruasi pada saat sel telur itu lepas ditubah volopi bertemu dengan sel sperma jadi terjadinya konsepsi atau pembuahan kemudian dari hasil pembuahan itu terjadilah proses implantasi yaitu proses insersi sel blastosis ke dinding rahim jadi tadi hasil pembuahan semakin hari semakin berkembang jumlah selnya kemudian menempel di dinding rahim 6 hari setelah fertilisasi trofoblast menempel pada dinding uterus dan melepaskan hormon koreanik gonadotropin hormon ini melindungi kehamilan dengan menstimulasi hormon estrogen dan progesteron sehingga menjaga terjadinya menstruasi nah ini yang mengapa pada ibu hamil tidak terjadi menstruasi kemudian embryo yang telah kuat menempel setelah hari ke-12 dari fertilisasi selanjutnya akan terbentuk lapisan-lapisan embryo dan selanjutnya akan berkembang itu tadi kita mengingat kembali apa itu konsepsi atau fertilisasi terkait dengan perubahan yang terjadi pada kehamilan yang selanjutnya saya lampirkan disini adalah materi kebutuhan dasar ibu hamil kita ketahui bahwa kebutuhan dasar itu adalah hal yang harus dipenuhi oleh seorang ibu hamil setiap manusia memang memiliki kebutuhan dasar tidak berbeda dengan ibu hamil contohnya adalah yang akan kita bahas pada hari ini meliputi oksigen nutrisi personal hijin pakaian eliminasi dan seterusnya sampai poin ke-16 untuk yang pertama kita membahas tentang oksigen kebutuhan oksigen meningkat dari 500 ml menjadi 700 ml karena peningkatan kebutuhan sehingga kita seringkali melihat ibu hamil yang mengalami sesak nafas atau nafas pendek-pendek cepat lelah hal ini disebabkan karena diafragma tertekan akibat membesarnya dinding rahim sedangkan kebutuhan oksigennya butuh banyak sehingga itu merupakan reaksi tubuh untuk memenuhi oksigen di dalam tubuh ibu hamil selanjutnya cara mengatasi sesak nafas itu kita bisa latihan nafas melalui senam hamil tidur dengan bantal yang lebih tinggi kemudian makan tidak terlalu banyak kemudian kurangi atau hentikan merokok konsultasi pada dokter bila ada kelainan atau gangguan pernafasan seperti asma dan lain-lain itu cara mengatasinya selanjutnya adalah nutrisi ibu hamil ibu hamil juga nutrisinya harus diperhatikan karena mengingat untuk pertumbuhan dan perkembangan janin juga jadi kenaikan berat badan ibu selama hamil adalah 9-13,5 kg kenaikan berat badan ini terjadi terutama pada kehamilan 20 minggu terakhir kenaikan berat badan ini pada trimester 3 minimal setengah kilo per minggu bila kenaikan berat badan berkurang dari 9 kg atau lebih dari 13,5 maka harus dilakukan pemantauan yang cermat karena mengingat bisa mungkin ada air ketuban yang berlebih atau berjanin yang besar sehingga harus diperhatikan kemudian kebutuhan ibu hamil pada nutrisi pada trimester 1 kebutuhan gizi ibu hamil pada trimester 1 ini meningkat secara minimal karena pertumbuhan janin pada 3 bulan pertama masih lambat ada pun kebutuhannya yaitu kalori protein vitamin dan mineral zat besi dan kalsium untuk kalori dibutuhkan untuk pembentukan sel baru pengaliran makanan dari pembuluh darah ibu ke pembuluh darah janin melalui placenta dan pembentukan enzim serta hormon yang mengatur pertumbuhan janin selama trimester pertama wanita hamil perlu tambahan berat badan sebanyak 1-2 kilogram kebutuhan kalori selama kehamilan adalah sekitar 70.000 sampai 80.000 kilokalori dengan pertambahan berat badan sekitar 12,5 kilogram pertambahan kalori ini diperlukan terutama pada 20 minggu terakhir untuk setiap harinya sekitar 285 sampai 300 kilokalori ini nanti anda bisa pelajari kebutuhan cara penakaran gizinya pada intinya disini adalah seorang ibu pada trimester akhir diperlukan penambahan kalori karena untuk tenaga saat mengejar saat proses persalinan kemudian Z protein fungsi protein diperlukan untuk membangun sel-sel baru janin termasuk sel darah kulit rambut kuku dan jaringan otot disini hal itu diperlukan untuk membawa makanan ke janin dan juga pengaturan hormon sang ibu dan janin kebutuhan wanita hamil akan protein meningkat sampai 68% dari sebelum hamil jumlah protein yang harus tersedia sampai air kehamilan diperkirakan sebanyak 925 gram yang tertimbun di dalam jaringan placenta serta janin kemudian vitamin ini ada berbagai macam vitamin yang dibutuhkan oleh ibu fungsinya masing-masing yang sudah pernah Anda pelajari silahkan dibaca kemudian ada juga asam folat ini yang sangat penting juga untuk menjegah kecatatan janin seperti ansepal atau spina bifida yaitu gangguan pada di punggung janin ini bisa diperolah dari buah-buahan dan sayuran dan beras merah juga kemudian ada kalsium untuk pertumbuhan tulang dan gigi karena bila kalsium dalam tubuh ibu itu kurang untuk pembentukan zat tulang dan gigi maka kalsium itu akan mengambil dari ibunya sehingga ibunya perpotensi terjadinya osteoporosis ada sumber makanannya sudah anda kenal seperti susu dan produk lahan lahinya seperti vitamin AD B2 B3 dan vitamin C kemudian zat besi berfungsi untuk pembentukan sel darah terutama untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin kandungan zat besi ini sangat dibutuhkan pada masa kehamilan memasuki usia 20 minggu karena akibat kekurangan zat besi bisa menimbulkan prematur BBLR berat badan lahir rendah atau kematian janin jadi disini kita zat besi itu akan membentuk hemoglobin seperti kita ketahui mungkin anda sudah pernah mendengar bahwa hemoglobin itu adalah mengangkut sari-sari makanan dan oksigen untuk diadarkan ke seluruh tubuh termasuk melalui placenta sehingga dialirkan ke janin bila alat transportasi untuk mengantarkan sari-sari makanan dan oksigen itu kurang atau kekurangan HP hemoglobin maka asupan oksigen dan zat makanan ke janin pun akan berkurang sehingga muncul akibat-akibat tersebut untuk menyuplikan hari tersebut bisa diperoleh dari makanan ikan hati dan daging atau mungkin dari suplemen besi untuk trimester 2 tambahan kalorinya sekitar 285 kalori setiap hari dibanding hamil sebelumnya trimester 2 dan trimester 3 ini sangat harus diperhatikan kebutuhan gizinya untuk perkembangan itelegensi kecerdasan dari si janin pada usia kehamilan 15-20 minggu otak janin mengalami pertumbuhan sangat pesat bahkan memasuki minggu ke-30 sampai bayi umur 18 bulan otak mengalami fase pertumbuhan yang pesat kedua jadi harus diperhatikan pada trimester 2 kemudian pada trimester 3 diperhatikan perlu kalori B6 dan sebagainya sampai zinc kebutuhannya masing-masing bisa Anda lihat di tabelnya dan sumber makanannya kemudian namun kenaikan berat badan itu ada hal yang harus diperhatikan adalah kondisi atau status gizi si ibu di awal atau status gizi ibu saat hamil sebelum hamil IMT sebelum hamil ibunya kategorinya kurus maka kenaikan berat badan yang disarankan itu sekitar 12,7 sampai 18,1 kilogram dan selama trimester 2 dan 3 kenaikannya perminggunya setengah kilo berbeda dengan yang overweight disini kenaikan berat badannya karena dia sudah awalnya gemuk kenaikan berat badannya harus lebih rendah 6,8 sampai 11 kilo untuk perminggunya juga berbeda dengan yang kurus kalau kurus tadi 0,5 kalau yang sudah overweight cukup 0,3 kilogram perminggu jadi ini kenaikan berat badan yang disarankan itu tergantung dari berat badan atau IMT indeks masa tubuh ibu sebelum hamil jadi berbeda antara yang kurus dengan yang gemuk atau yang normal kemudian masuk ke personal hygiene persian ibu untuk mengurangi kemungkinan infeksi tujuannya adalah untuk melihara kebersihan diri seorang ibu mencegah penyakit dan meningkatkan kepercayaan diri seseorang namun personal hygiene ini sangat dipengaruhi oleh body image status sosial ekonomi pula kebiasaan dan pengetahuan kondisi fisik ibu kemudian kebutuhan pakaian ibu hamil juga harus memperhatikan pakaian yang digunakan sebaiknya tidak menggunakan sabuk atau stocking yang terlalu ketat karena akan mengaruhi aliran darah balik ke atas kemudian sepatu dengan hak tinggi akan menambah lordosis ibu sehingga sakit pinggang karena ini bebannya juga sudah bertambah berat kemudian kriteria pakaian yang disarankan adalah nyaman dan longgar tidak tebal menarik menarik menyerap keringat behanya longgar korset boleh untuk menyanggap perutnya saja begitu kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan eliminasi dimana seorang ibu hamil itu juga butuh kenyamanan dalam buang air kecil dan buang air besar namun hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti diet respon keinginan awal untuk berkemi gaya hidup stres tingkat perkembangan dan asupan cairan gangguan pada eliminasi sering muncul pada ibu hamil seperti inkontanesia urin dia tidak bisa menahan buang air kecilnya sehingga kadang-kadang kita ibu hamil terlihat ngompol kemudian retensi urin pengen sekali buang air kecil tetapi urin tidak bisa keluar kemudian itu karena besarnya uterus menekan kandung kemih sehingga kadang-kadang muncul urin tidak bisa keluar kemudian konstipasi itu tadi mungkin karena faktor pembesaran uterusnya dan faktor yang dikonsumsi sehingga ibunya susah buang air besar atau diare atau kembung itu yang sering terjadi pada ibu hamil selanjutnya seksual ibu hamil pun mengalami perubahan seksual keinginan untuk berhubungan dengan suaminya kadang-kadang ibu hamil itu merasakan khawatiran bahwa akan ada apa-apa dengan kehamilannya kalau berhubungan dengan suami yang perlu kita ketahui adalah janin itu terlindung dari guncangan terlindung juga dari infeksi karena apa janin itu terlindung ada selaput air ketubannya dan ada lapisan lendir yang tebal sehingga melindungi leher lahim untuk mencegah terjadinya infeksi pada ibu hamil pun ada perubahan perubahan keinginan untuk berhubungan seksual pada trimester 1 biasanya gaya rasa menurun karena ini mungkin perubahan hormon yang ibu rasakan sehingga muncul ketidaknyamanan pada ibu hamil seperti mual muntah atau rasa pusing tidak nyaman di perut sehingga untuk berhubungan seksual pun menurun kemudian pada trimester 2 ini situasi normal hormon sudah seimbang sehingga perempuan hamil itu merasa nyaman sehingga untuk seksualitasnya pun lebih mudah terangsang dan lebih responsif secara seksual kemudian pada trimester 3 ini sudah menurun lagi karena ketidaknyamanan fisik yang meningkat kembali uterusnya sudah membesar kemudian kadang-kadang muncul his palsu mula sebentar hilang nanti lagi muncul sebentar terus hilang dan kadang muncul kekhawatiran juga untuk proses persalinan sehingga untuk mempengaruhi seksualitasnya kemudian nah ini yang seperti saya jelaskan tadi faktor mempengaruhi hubungan seksual pada saat kehamilan ibunya kelelahan mual muntah perut membesar ketegangan pada genital payudara menegang dan perdarahan ya namun harus kita ketahui bahwa ada hubungan seksual juga yang tidak dianjurkan seperti pada wanita-wanita yang punya riwayat keguguran dan terancam keguguran bila berhubungan seksual karena itu kita ketahui bahwa sperma itu mengandung prostaglandin yang memicu kontraksi kemudian placenta letak rendah ya ini sudah jelas ciri-cirinya adalah adanya perdarahan sehingga tidak boleh dilakukan hubungan seksual kemudian riwayat kelahiran prematur ya dikhawatirkan akan terjadi persalinan prematur untuk berikutnya kemudian perdaraan vagina atau keluar cairan yang tidak diketahui penyebabnya serta keram ini juga biasanya muncul karena kontraksi kemudian penyakit menular seksual ini tidak boleh melakukan hubungan seksual kemudian kebutuhan untuk bed rest mungkin seperti ibu hamil yang resiko terjadinya abortus kemudian infeksi pada kemaluan sama seperti tadi penyakit menular seksual posisi hubungan seksual ini hanya saran pada trimester itu bebas senyamannya ibu pada trimester dua ini boleh beberapa macam posisi yang nyaman karena memang uterusnya sudah membesar kemudian posisi pada trimester tiga juga mungkin perlu diperhatikan untuk bisa berhubungan seksual dengan nyaman berbagai macam posisi bisa Anda pelajari kemudian mobilisasi dan bodi mekanik ibu hamil harus tetap melakukan mobilisasi dan bodi mekanik bukan berarti ibu hamil karena hamil harus diem saja sehingga ada cara yang benar antara lain melakukan senam hamil agar otot-otot tidak terlalu kaku jangan melakukan gerakan yang tiba-tiba jangan mengangkat barang atau benda-benda yang cukup berat kemudian bila kita ingin mengambil barang jongkoklah terlebih dahulu baru kemudian mengangkat badan bukan menungging jadi jongkok dulu baru ambil barang di bawah kemudian baru kita mengangkat bendanya kemudian apabila bangun tidur miring dahulu miring dulu baru kemudian bangkit dari tempat tidur itu mobilisasinya kemudian senam hamil senam hamil ini sangat banyak manfaatnya Anda bisa baca untuk tujuan senam hamil ini kemudian istirahat tidur dan tidur ibu hamil juga perlu istirahat bisa lewat yoga tidur mendengarkan musik yang membuatnya nyaman meditasi atau berdoa dan bijak imunisasi untuk ibu hamil juga harus imunisasi untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus pada saat proses persalinan kemudian ibu hamil juga harus traveling biar refresh traveling ke depan rumah juga jadi boleh jalan-jalan namun pada trimester 1 biasanya jarang karena itu ketidaknyamanan pada saat trimester 1 seperti muan muntah pusing tidak nyaman di perut trimester 2 sudah nyaman biasanya sering pada jalan-jalan kemudian pada trimester 3 juga sudah mulai jarang lagi itu karena kekhawatiran-khawatiran atau ketidaknyamanan yang muncul pada saat trimester 3 seperti kontrak yang palsu yang seperti saya jelaskan tadi kemudian ada persiapan laktasi biasanya dilakukan peralatan payudara untuk persiapan laktasi puting susu dibersihkan dibersihkan bisa menggunakan baby oil atau mungkin menggunakan minyak tampil pada kapas tampilkan pada puting susu kemudian tunggu beberapa menit 2 menit atau 3 menit terus langsung diputar kemudian bersihkan kemudian mengikuti kelas hamil untuk menambah informasi tentang laktasi kemudian persiapan kelahiran ada yang harus dipersiapkan mau bersalin di mana pengambil keputusan siapa bila terjadi sesuatu kemudian transportasinya mana apa transportasinya kemudian harus menabung untuk persiapan persalinan mempersiapkan barang-barang yang diperlukan untuk persalinan barangnya ibu dan barangnya anak atau bayi seperti pakaian kain dan sebagainya untuk ibu ada baju ibu kain-kain terus pembalut dan sebagainya nah ibu juga harus memantau kesejahteraan janin dipantau di rumah tidak harus ke klinik pantau di rumah dalam satu hari itu kira-kira 10 kali gerakan janinnya ibu rasakan atau tidak bila gerakan janin berkurang ibu segera ke tenaga kesehatan jadi ibu bisa memantau gerakan yang baik atau yang indikasi bayi sehat adalah 10 kali gerakan yang dirasakan oleh ibu selama 12 jam dari ibu bangun tidur jam subuh kemudian nanti maghrib itu sudah berapa kali gerakan janinnya kunjungan ulang ibu juga harus kontrol lagi untuk melihat perkembangan janin kemudian mendeteksi adanya komplikasi atau tidak mempersiapkan kelahiran maksudnya di sini kemudian mempersiapkan antisipasi gawat darurat anjuran pemerintah untuk usia kehamilan trimester 1 1 bulan sampai 28 minggu setiap 4 minggu jadi setiap bulan ibu kontrol namun pada usia 28 minggu sampai 36 minggu sudah lebih sering setiap 2 minggu dan di atas 9 bulan atau 36 minggu sampai kelahiran ibu harus kunjungan ulang setiap minggu ini bisa dilakukan untuk pekerjaan pun ibu hamil tidak dibatasi bisa dikerjakan di rumah tapi yang penting memperhatikan kesehatan dan pola istirahatnya yang akan kita bahas adalah sistem integumen itu maksudnya sistem kulit kulit ini adalah organ tubuh yang paling besar yang melapisi seluruh bagian tubuh membungkus daging dan organ-organ lain yang ada di dalamnya kulit ini berfungsi untuk melindungi bagian tubuh dari berbagai macam gangguan dan perasangan dari luar untuk bagian-bagian kulit kita bisa lihat gambarnya yang terdiri dari epidermis di bagian atas dermis tengah dan sutkutan selayar ini adalah lapisan kulit yang pertama kita akan bahas adalah bagian kulit paling atas atau paling luar disebut dengan epidermis melekat erat pada dermis epidermis dibedakan menjadi 5 yaitu lapisan tanduk bening lapisan butir lapisan bertaju dan benih lapisan tanduk itu adalah lapisan yang paling atas yang terdiri dari lapisan sel pipit tidak memiliki inti tidak mengalami proses metabolisme tidak berwarna dan sangat sedikit mengandung air yaitu paling atas kemudian lapisan paling bening atros stratum lucidum lapisan barilai terletak di bawah lapisan tanduk dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan butir yaitu lapisan bawahnya kemudian lapisan yang tembus cahaya yang selanjutnya adalah lapisan berbutir lapisan pada telapak tangan dan telapak kaki kemudian lapisan bertaju disebut dengan lapisan malpigi lapisan berbenih itu lapisan benih maksudnya lapisan terbawah dari epidermis epidermis silakan untuk lengkapnya ada selanjutnya adalah lapisan dermis di bawah epidermis disebut dengan kulit jagat atau dermis yaitu menjadi tempat ujung sarah perasa tempat keberatan kandung rambut kelenjar keringat kelenjar-kelenjar palit atau kelenjar minyak pembuluh-pembuluh darah dan getah bening dan otot penegak rambut jadi rambut dan kelenjar keringat itu bertancep di lapisan dermis kemudian lapisan subkuten atau jaringan penyambung ini jaringan ikat di bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh di dalamnya perubahan sistem integumen pada ibu hamil itu terjadi karena adanya hormon melanosit stimulating hormon atau disebut dengan MSH karena adanya hormon tersebut terjadi hiperpigmentasi seperti adanya streegravidarum yang di bagian perut kemudian hiperpigmentasi pada area lamamai yang bagian payudara kecoklatan itu akan menghitam kemudian puting susunya juga menghitam kemudian ada garis-garis hitam juga di perut itu karena adanya hormon MSH setelah persalinan hiperpigmentasi juga akan menghilang jadi tidak perlu khawatir karena perubahan warna tersebut intinya pada trimester 1 itu sudah mengalami mulai mengalami hiperpigmentasi pada kulit kemudian penebalan pada subdermal di sini disebabkan karena adanya peningkatan hormon melanocid stimulating hormon kemudian untuk yang ini yang seperti saya jelaskan tadi melanocid stimulating hormon proses linea negra streegravidarum itu sudah jelaskan pada trimester 2 akibat peningkatan hormon estrogen kemudian progesterone kadar MSA pun meningkat juga terjadi perubahan perubahan yang seperti yang saya sebutkan tadi kemudian ditambah ada klosma gravidarum klosma gravidarum itu warna kehitaman di wajah pada trimester 3 perubahan yang terjadi pada kulit yaitu perubahan warna menjadi kemerahan dan kusam seringkali kemerahan dan kusam itu ditemukan garis berwarna perak atau berkilau mengkilap kebanyakan perempuan kulit di garis pertengahan perut akan berubah menjadi hitam kecoklatan yang disebut dengan linea negra kemudian payudara seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya pada payudara itu mengalami pembesaran mengalami pembesaran putih susu juga membesar terjadi hiperpigmentasi pada sekitar areola dan putih ini juga diakibatkan karena peningkatan hormon melanocid stimulating hormon kemudian ada perubahan pada sistem metabolik jadian membutuhkan 30-40 gram kalsium untuk pembentukan tulangnya dan ini terjadi ketika trimester akhir peningkatan asupan kalsium sangat diperlukan untuk menunjang kebutuhan peningkatan kebutuhan kalsium mencapai 70% dari diet biasanya kemudian dibutuhkan zat besi untuk transportasi fetus ketika kehamilan masuk di 12 minggu sampai 200 gram sisanya untuk menggantikan cairan keluar dari tubuh metabolisme adalah suatu rangkaian atau proses yang terarah dan teratur di dalam tubuh sel tubuh melalui reaksi kimia sehingga diperlukan untuk menghasilkan bahan-bahan tertentu seperti unsur molekul dan senyawa atau energi ada dua macam metabolisme yaitu metabolisme dan katabolisme anabolisme ini adalah suatu proses membangun molekul yang sederhana menjadi molekul yang kompleks contohnya membuat jaringan otot atau menyimpan energi sebagai lemak contoh lainnya yaitu pada sintesis karbohidrat dari karbohidrat digenerasikan gula seperti laktosa dan sukrosa berubah dalam bentuk dalam produksi glukosa seluruh proses ini dihasilkan oleh stimulasi hormon insulin jadi dari karbohidrat yang lebih kompleks menjadi glukosa kemudian katabolisme adalah peristiwa pemecahan molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih kecil berlawanan dari anabolisme contohnya pada pencernaan makanan yang kita makan tubuh akan memecah menjadi komponen yang lebih mudah digunakan oleh tubuh misalnya di dalam saluran pencernaan dipecah sehingga akan menghasilkan energi energi yang disimpan dalam tubuh ini disebut dengan katabolisme kemudian tujuannya adalah mendapatkan energi dan mengganti molekul-molekul yang rusak ini macam-macam metabolisme yang terjadi selama hamil selamat pelajari kemudian kenaik jaringan mencairan per minggu dalam minggu jumlah cairan akan meningkat seiring dengan perkembangan atau bertambahnya usia kehamilan uterus pun begitu placenta juga begitu jadi akan berkembang peningkatan proses usia kehamilan materi selanjutnya adalah materi yang saya lampirkan disini tentang adaptasi psikologis dalam kehamilan silakan disimak hal ini disebabkan karena pengaruh keseimbangan hormon serta kemampuan ibu dalam mengatasi ketidak nyamanan akibat perubahan fisiologis sejak awal kehamilan kemudian meningkatnya hormon progesteron dan estrogen memicu keinginan untuk mual dan muntah pada pagi hari lemah lelah dan membesarnya payudara dari perubahan tersebut ibu ada yang merasa tidak sehat merasa tidak nyaman dan sering menimbulkan kebencian terhadap kehamilan perasaan yang sering dialami ibu ibu hamil ada yang gembira sedih terbuka atau diam merasa terpenjara oleh tugasnya sebagai seorang ibu kemudian antipati dan depresi karena adanya ketidak nyamanan terutama pada kehamilan yang tidak diinginkan merasa tidak sehat dan membenci kehamilannya kecewa penolakan kecemasan dan kesedihan terhadap kehamilannya atau karena punya tanggung jawab sebagai ibu kemudian menerima atau menolak perubahan fisik sangat bervariasi yang dialami oleh ibu hamil ada pun faktor yang mempengaruhi kestabilan emosi ibu antara lain karena faktor ibu sendiri mempunyai masa anak-anak dimana bila berasal dari keluarga yang bahagia pastinya ibunya akan menerima kehamilannya dengan bahagia pula kemudian pandangan mengenai keluarga bahwa di dalamnya terdapat hubungan yang saling memuaskan ibu mempunyai hubungan yang sehat dengan suami kemudian ibu tidak diganggu oleh kesulitan sosial ekonomi itu yang faktor mempengaruhi kemudian ibu juga akan selalu mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya memang sedang hamil setiap perubahan yang terjadi pada tubuhnya akan selalu diperhatikan dengan sesama banyak ibu yang merahasiakan kehamilan awal karena masih merasa belum yakin nah ini yang sering dialami oleh ibu-ibu yang baru pertama kali hamil atau baru hamil muda merahasiakannya kepada masyarakat atau lingkungan sekitar nanti dulu aja masih belum ada di jantung atau sebagainya kemudian perubahan dan adaptasi psikologis pada kehamilan trimester 1 2 dan 3 pada trimester pertama perubahan fisiologisnya ibu merasa khawatir ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya keguguran jadi masih khawatir aduh merasa masih riskan nih kehamilanku kemudian untuk ibu mencari tanda-tanda untuk meyakinkan bahwa dirinya memang hamil segala macam cari info di internet kemudian tanya-tanya saudara atau tetangga atau teman kemudian dengan tespek penerhatan hamil atau tidak lalu ke tenaga kesehatan untuk memastikan lagi hamil atau tidak itulah yang dilakukan ibu untuk memastikan bahwa dirinya memang hamil kemudian beberapa wanita mengalami gaira sex yang lebih tinggi namun kebanyakan juga mengalami penurunan libido selama periode ini terkait di ketidaknyamanan mual dan muntah pusing lemah letih kemudian tidak nyaman pada perut kebutuhan untuk komunikasi secara terbuka dan jujur dengan suami sangatlah diperlukan ini pada trimester pertama itu pada ibu perubahan pada ibu namun ada perubahan juga terhadap suami biasanya pria merasa bangga ketika mengetahui bahwa dirinya akan menjadi seorang ayah disebabkan karena kemampuan dirinya untuk mempunyai keturunan seorang ayah atau calon ayah yang mungkin akan sangat memperhatikan keadaan ibunya mulai dari hamil ada juga yang hasrat seksualnya terhadap wanita hamil relatif lebih besar jadi ini yang perubahan terhadap terhadap suami kemudian pada trimester 2 ini disebut dengan periode sehat tubuh ibu sudah mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi hormonnya meninggi rasa tidak nyamannya sudah berkurang perut belum terlalu besar sehingga belum merasakan beban yang lebih berat ibu sudah menerima kehamilannya kemudian gerak bayi dan denyut jantung janin sudah terasa sehingga ibu merasakan kehadiran bayinya libidonya disini juga meningkat perubahan psikologis pada trimester 2 dipengaruhi oleh kemampuan ibu untuk mengatasi ketidaknyamanan penerimaan ibu terhadap kehamilan kelanjutan dari kemampuan ibu mengatasi perubahan yang terjadi pada trimester 1 pada trimester 2 perubahan menyebabkan krisis kepercayaan diri atau body image jadi disini perubahan psikologis pada trimester 2 itu dipengaruhi oleh bagaimana si ibunya menghadapi pada masa kehamilan trimester 1 kalau sudah mampu menghadapi kehamilan trimester 1 biasanya untuk trimester 2 ibunya akan lebih santai lebih relax sehingga ibu mampu melewati kehamilannya kemudian trimester 3 ini disebut dengan periode menunggu dan waspada disebut periode menunggu atau waspada karena rasa gelisah ibunya sudah mulai gelisah bayi tersebut akan datang setiap saat mengawasi dan menunggu tanda-tanda serta gejala persalinan kadang ibunya mau pergi jauh takut nanti lahir jalan atau mungkin pada saat ibunya mengeluarkan keputihan ini ketuban bukan ya seperti itu jadi mulai muncul rasa khawatir karena bisa datang sewaktu-waktu untuk bersalin kemudian merupakan waktu yang aktif masa persiapan yang nyata untuk kelahiran dan pengasuhan jadi ibu sudah harus mempersiapkan payudaranya nanti untuk menyusui kemudian perlengkapan baju perlengkap baju ibu dan baju bayi ini harus sudah disiapkan kemudian wanita menjadi protektif terhadap bayinya kemudian pemilihan nama bayi merupakan aktivitas persiapan bagi kedatangan bayi pada trimester 3 ini sudah mulai selain tadi menyiapkan pakaian bayi dan pakaian ibu atau perlengkapan ibu menyiapkan nama itu juga dilakukan pada trimester 3 ini ketidaknyamanan sementara meningkat mendekati akhir kehamilan wanita merasa canggung buruk dan memerlukan dukungan yang sering libidonya juga menurun kemudian maka dianjurkan untuk posisi alternatif yang sudah pernah dijelaskan pada pertemuan yang lalu nah itu kemudian tahapan perubahan peran dalam kehamilan menurut Reva Rubin ini ada empat antisipasi merupakan tahap sosialisasi latihan untuk penampilan peran yang diasumsikan pasangan suami istri berkaitan dengan fantasi wanita akan mengawali peran barunya dengan merubah peran sosial melalui latihan informal dan informasi melalui model peran jadi disini si ibunya itu sudah mencoba atau berusaha untuk berfantasi nanti kalau adiknya lahir seperti ini ayah jaga malam ibu jaga siang atau nanti yang ganti popok siapa jadi mulai melalui latihan informal cara ganti popoknya seperti ini nanti tanya-tanya kemudian informasi melalui model peran maksudnya disini melihat video di internet dan sebagainya kemudian tahapan honeymoon mengaksesikan perannya harus ditampilkan bahwa wanita sudah dapat menerima peran barunya dengan cara menyesuaikan diri sehingga muncul akan kebutuhan kasih sayang ibu dan bayi kemudian suami dan ibu hal ini dipengaruhi oleh kesiapan menghadapi kelahiran bayi serta dukungan dari orang-orang yang terdekat jadi disini fase honeymoon itu fase yang membuat nyaman memunculkan ikatan batin di mana antara ibu dengan suami kemudian ibu dengan bayinya kemudian tahapan stabil ibu akan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang berfokus pada kehamilannya dan hal yang berguna bagi kesehatan keluarganya kemudian tahap akhir tahap perjanjian sedapat mungkin menepati janji yang berkaitan dengan peran barunya sebagai ibu ini janjian agar proses psikologis dalam kehamilan berjalan lancar dan baik maka ibu hamil perlu mendapatkan dukungan dan kenyamanan dalam psikologisnya dukungan itu bisa berupa support dari keluarga salah satu anggota keluarga yang sangat berpengaruh sehingga dia bisa mempengaruhi keluarganya kemudian kehamilan merupakan masa kritis bagi kehidupan yang diikuti oleh stress dan kecemasan sehingga disini support keluarga sangat penting kemudian agar kehamilan dapat berjalan lancar ibu dapat mengadakan hubungan yang sehat dengan bayinya reaksi ibu terhadap kehamilan seharusnya menerima menghilangkan rasa takut terhadap persalinan menerima peran menciptakan ikatan antara ibu dan bayi kemudian kemudian disini juga harus ada peran dari tenaga kesehatan berupa dukungan moral bagi klien yang menyakinkan bahwa klien dapat menghadapi kehamilan dengan perubahan yang dirasakannya adalah suatu hal yang normal ibu tenang saja kehamilan ibu masih normal kemudian nakas juga harus bekerjasama dalam membangun hubungan yang baik dengan klien agar terjalin hubungan yang terbuka antara nakas dan klien ibu bisa menyampaikan perasaannya ibu bisa menyampaikan keinginannya itu yang harus dibina kemudian dipengaruhi oleh juga persiapan menjadi orang tua terutama pada pasangan baru kehamilan merupakan kondisi perubahan dari masa anak-anak menjadi orang tua dan apabila kehamilan berakhir maka akan bertambah tanggung jawab keluarga disini kehamilan dapat menjadi konflik pasangan suami istri tergantung kemampuan keluarga untuk mempertahankan keseimbangannya persiapan juga sibling disini mungkin ada anak yang sering mengalami perasaan kehilangan atau merasa cemburu karena tergantikan oleh bayinya jadi persiapan sibling kita sudah harus mengantisipasi oh nanti kalau anak kedua saya lahir bagaimana perasaan anak pertama kita siapkan dulu semuanya agar menghindari terjadinya sibling antara anak pertama dan anak kedua nah itu ada hal-hal yang mempengaruhi dari segi umur sikap orang tua peran ayah lama waktu berpisah dengan ibu itu juga sangat mempengaruhi demikian tugas untuk pertemuan ke-14 tentang pengkajian pada ibu hamil silakan anda mulai mengkaji dengan baik sekali lagi saya mengingatkan bisa pada ibu yang sedang hamil atau yang sudah pernah hamil dan masih ingat riwayat waktu dia hamil silakan boleh dengan tetangga atau keluarga atau ibu sendiri juga boleh boleh kalau tidak bisa keluar rumah bisa by phone dengan yang sudah pernah hamil atau sedang hamil silakan untuk mencegah biar kita tetap di rumah laporan ditulis pada word yang sudah saya sediakan format yang disitu silakan dilanjutkan bila ada pertanyaan bisa langsung lewat forum nanti kita akan bahas bersama terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati